bismillahirrohmanirrohim saya gunakan dua ampul yang berbeda yang ini dengan garis melingkar putih ya dan yang ini dengan titik oke pertama kita patahkan ampul tanpa menggunakan kasa keluarkan dulu cairan yang ada di kepala ampul sampai kosong ya kemudian terlunjuk sama terlunjuk jempol sama jempol titik ampul berada di atas oke seperti ini kemudian saya akan mematahkan ampul dengan dengan menggunakan kasa seperti biasa keluarkan dulu cairan yang ada di kepala ampul oke kita siapkan kasa kita ungus kepala ampul dengan kasa seperti ini caranya sama ya belunjuk dengan belunjuk jempol dengan jempol oke cara ini cara yang paling aman untuk menghindari perkena pecahan ampul oke cukup sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih.